Kita ke informasi lain, pemirsa pengunjung KAI Travel Fair 2017 membludak menyebabkan antrean panjang mengular di gerbang masuk gedung pameran. Penyelenggaraan akhirnya membuka akses online agar semua orang dapat membeli tiket promo. Antusiasme pengunjung dapat dilihat dari panjangnya antrean yang sudah mengular sejak pagi hari. Meski harus mengantre cukup lama, namun para pengunjung tetap antusias mencari tiket kereta api murah. KAI Travel Fair awalnya mematok harga tiket masuk Rp10.000, namun karena terlalu banyak antrean pengunjung maka tiket masuk pun digratiskan. Selain itu tiket ke destinasi favorit seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Malang telah habis untuk setiap akhir pekan selama periode keberangkatan 7 Agustus hingga 31 Oktober 2017. Panitia pun akhirnya membuka akses online agar semua orang dapat membeli tiket promo. Calon pengguna jasa kereta api itu harus masuk ke sini tuh membeli tiket ya. Seharga Rp10.000 dengan kompensasi ada minuman dan makanan ringan ya. Nah ketika masuk ke dalam lokasi JCC ini di hall bay ini ya, itu mereka akan mendapat kode akses melalui YV ini. Nah tadi pagi animum masyarakat begitu tinggi sehingga antrean sampai ke Jalan Gato Subroto ya. Sehingga penyedia jasa ini yang di sini ya, pengelola ini, pengelola IOS ini yang menyediakan YV-nya memang down ya. Nah sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sepertinya kenyamanan, kemudian juga antrean yang terlalu padat, dan sebagainya ya, masalah ketertiban. Sehingga kita tutup itu dan kita buka secara online. Jadi bisa akses langsung tanpa password. Nah saat ini ya bagi pengguna jasa itu